Keterbatasan pada pengelihatan tidak menurutkan semangat para penyandang disabilitas netra untuk menimba ilmu di Panti Sosial Bina Netra PSBN, Tuah Sakato, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah keahlian diajarkan kepada para penyandang disabilitas tersebut agar mereka bisa mandiri baik secara sosial maupun ekonomi. Beginilah aktivitas para penerima manfaat yang tengah menjalani program pelatihan di Panti Sosial Bina Netra PSBN, Tuah Sakato, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski dengan keterbatasan pengelihatan, para penerima manfaat yang merupakan penyandang disabilitas netra itu tetap antusias mengikuti program pelatihan peningkatan kemampuan. Tidak hanya diajarkan pengetahuan umum, mereka yang berasal dari 19 kabupaten kota di sumber itu juga diberikan keterampilan kerajinan hingga pelatihan khusus salah satunya Mesha Shiatsu yang merupakan teknik pijat tradisional Jepang. Salah seorang penyandang disabilitas asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sofia, diselah kegiatan pada selasa 11 Juli menyebut keinginan untuk tetap bisa mandiri di tengah keterbatasan yang saat ini dialaminya menjadikan gadis berusia 21 tahun itu bersemangat untuk mengikuti pelatihan. Sebab banyak ilmu yang didapat oleh dirinya selama satu tahun mengikuti program pelatihan tersebut pasca kecelakaan yang mengakibatkan gangguan pada penglihatannya tiga tahun lalu. Banyak sih Pak keterampilan, ada masa siap sunya juga, bisa main komputer. Oh keterampilan juga, kalau komputer itu ngapain aja. Ngetik data gitu, kayak bikin pertanyaan juga, simpan data gitu Pak. Belum terlalu banyak sih Pak, kan pihak bikinnya ada manik-manik juga. Sementara itu, Kepala UPTD, PSBN Tua Sakatu, Supandi menyebut para penerima manfaat disabilitas itu mengikuti pelatihan selama tiga tahun dan seluruh kebutuhan mereka ditanggung oleh pemerintah daerah. Kita sudah asrah makan dan kita siapkan untuk makan juga tiga kali sehari dan juga kebutuhan keleng pekapan sehari-hari. Jadi di sini kami tentu berharap dengan tiga tahun kita berikan pelatihan, tentu setelah dapat dari PSBN akan menjadikan kami berharap untuk disabilitas netra ini akan mandiri secara sosial dan mandiri secara ekonomi. Supandi menambahkan, setiap penerima manfaat akan melewati tiga tahap pelatihan. Tahap pertama disebut kelas persiapan, lalu kelas dasar, dan terakhir kelas selanjutan. Nantinya setiap penerima manfaat yang telah menyelesaikan kelas selanjutan akan diberi kesempatan bermagang pada sejumlah instansi atau lembaga guna mematangkan ilmu yang telah didapat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.